Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak ibu Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Bu Alhamdulillah Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Dan dilindungi Allah Dan kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir Agar kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti sedia kalah Nah nak, untuk mempersingkat waktu Kita akan memulai pembelajaran ya Namun sebelum ibu absensi kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Ibu absen manual dulu ya Nanti ibu kirim lagi link google-nya Oke Ade Widya Claudia Saya bu Angrian L. Ritri Saya bu Hairu Nisa Hadir bu Dina Andi Adinda Dina Andi Adinda Saya bu Indah Munte Saya bu Niftahul Janah Saya bu Najihan Ariska Hadir bu Riva Indri Riva Indriani Saya bu Roma Wani Warubu Hadir bu Sri Lestari Hadir Hadir bu Tiara Indriani Hadir bu Oke Sepertinya ada yang belum hadir ya Suruh teman-temannya segera join ya Agar kita mulai pembelajarannya Nah Baiklah nak Langsung saja kita memulai pembelajaran hari ini ya Nah Jadi Hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia Coba dulu siapa yang tahu apa itu sistem ekskresi Saya bu Iya silahkan Najihan Jadi bu Menurut saya Sistem ekskresi itu merupakan sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun Lalu membuangnya dari dalam tubuh Cukup sekian dari saya Terima kasih bu Iya bagus sekali ya Najihan atas jawabannya Lalu ibu ingin bertanya lagi Kepada Dina Coba sebutkan Apa saja organ yang terdapat pada sistem ekskresi manusia Jadi bu Yang saya ketahui bu Organ-organ yang bekerja pada sistem ekskresi itu Diantaranya kulit, paru-paru, hati, dan ginjal bu Terima kasih bu Iya Berarti sudah paham ya Mengenai sedikit dasar dari sistem ekskresi ini Nah oke Di sini ibu akan menampilkan PPT untuk kalian simak ya Sudah kelihatan nak Belum bu Sudah kelihatan belum? Sudah belum Oke Kita mulai ya Oke Nah jadi pada pembahasan hari ini Membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia Yang mana Standar kompetensi yang harus kita capai adalah Siswa harus mampu memahami berbagai sistem Dalam kehidupan manusia Lalu ada pun kompetensi dasarnya yaitu Satu titik satu Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia Dan hubungannya dengan kesehatan Nah Tujuan pembelajaran pada hari ini Yaitu Siswa mampu menyebutkan macam-macam organ penyusun Sistem ekskresi pada manusia Lalu memahami fungsi sistem ekskresi pada manusia Dan yang terakhir Siswa mampu menyebutkan kelainan dan penyakit Pada sistem ekskresi dan upaya untuk mengatasinya Nah Jadi Pada tubuh manusia ini Terjadi pengeluaran zat Yaitu proses pengeluaran zat Tersebut Dibedakan menjadi tiga Yaitu ada defekasi Yaitu proses pengeluaran Sisa-sisa pencernaan berupa tingja Atau fesis yang dikeluarkan melalui anus Nah Yang kedua itu Ada Sekresi Yaitu proses pengeluaran getah Oleh kelenjar yang berguna bagi Tubuh Umumnya mengandung enzim atau hormon Yang ketiga ada ekskresi Ekskresi ini merupakan proses pengeluaran Sisa metabolisme Yang sudah tidak Berguna lagi bagi Tubuh Nah Jadi Sisa metabolisme ini Disebut juga dengan Ekskret Yang dapat berupa air yang mengandung garam-garam mineral Dan pigment empedu Ekskret ini Dikeluarkan oleh organ tubuh Seperti ginjal Hati Kulit Dan paru-paru Lalu disini Ada Gunjal Yang merupakan organ sistem ekskresi Ginjal ini Ginjal ini merupakan alat ekskresi yang utama Bentuknya seperti biji kacang buncis ya Bewarna merah kecoklatan gitu Panjangnya sekitar 10-15 cm Dan beratnya sekitar 200 gram Jumlahnya ini sepasang terletak di dekat tulang-tulang pinggang Ginjal kanan biasanya ukurannya itu lebih kecil dan letaknya lebih rendah Dari ginjal kiri karena terdesak oleh hati Nah, bagian-bagian ginjal ini ada tiga ya Yang pertama itu ada kulit ginjal atau biasa disebut dengan kortex Nah, pada kortex ini terdapat glomerulus dan simpiboman Yang dapat membentuk kesatuan yang disebut dengan badan malpigi Nah, dalam badan malpigi ini terdapat nefron Nefron ini adalah satuan struktural dan fungsional ginjal Tiap ginjal ini tersusun oleh kira-kira 1 juta nefron Lalu yang kedua ada sum-sum ginjal atau medula Nah, sum-sum ginjal ini berupa badan-badan yang berbentuk kerucut Dan banyak mengandung saluran yang mengumpulkan urin Yang biasa disebut dengan tubulus conturtus Lalu yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis renalis Nah, jadi rongga ini dia bermuara saluran Pengumpulannya berfungsi sebagai penampung urin sementara Sebelum dikeluarkan melalui ureter menuju vesika urinaria Atau kandung kemih Nah, jadi dari kandungan-kandung kemih ini Urin dikumpulkan sebelum keluar dari tubuh melalui saluran ureter Lalu di sini ada proses pembentukan urin Yang mana pertama kali itu Darah yang membawa sisa-sisa metabolisme protein ini Akan masuk ke ginjal melalui pembuluh darah menuju ke glomerulus Lalu setelah itu di dalam glomerulus Zat-zat yang bermolekul kecil dalam darah disaring Seperti air, garam, amonia, dan gula Zat-zat tersebut disebut dengan filtrang glomerulus Lalu diteruskan ke tubulus proximal Lalu setelah itu di dalam tubulus proximal ini Terjadi penyerapan kembali terhadap zat-zat yang masih diperlukan Yaitu air, garam, dan gula Zat-zat lain yang tidak diserap atau tidak dapat diserap Akan menjadi urin primer Nah, urin primer ini akan masuk ke dalam tubulus distal Dan akan terjadi augmentasi Yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan ke dalam urin primer Sehingga menjadi urin sekunder Urin sekunder ini adalah urin yang sesungguhnya Lalu, urin sekunder ini ditampung di tubulus kolekta Kemudian dia diteruskan ke ureter Dan ditampung kembali di kantung kemi Dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretera Lalu, disini ada fungsi ginjal Nah, fungsi ginjal ini adalah sebagai penyaring darah Hingga menghasilkan urin Pembentukan urin ini terjadi atas tiga tahap Yang pertama ada filtrasi Nah, filtrasi ini merupakan penyaringan Proses ini terjadi di glomerulus Nah, cairan yang tersaring ini ditampung oleh simpai bauman Cairan tersebut mengandung urea Glukosa, air, ion-ion anorganik Natrium, kalium, kalsium, dan klor Lalu, darah dan protein ini tetap tinggal di dalam kapiler darah Karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus Nah, cairan yang tertampung di simpai bauman ini disebut urin primer Setiap hari darah disaring sekitar hampir sampai 170 liter Lalu yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali Pada proses ini terjadi di tubulus conturtus proximal Disini biasanya terjadi penyerapan kembali oleh zat-zat yang masih diperlukan tubuh Atau glukosa, air, asam amino, dan ion-ion anorganik Sedangkan urea hanya sedikit diserap kembali Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder Lalu yang ketiga ada Augmentasi Di mana ini biasa disebut juga dengan pengumpulan Proses ini terjadi di tubulus conturtus distal dan di saluran pengumpulan Di bagian ini terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya Dan masih terjadi penyerapan ionotrium, klor, dan urea Cairan yang dihasilkan ini sudah berupa urin yang sebenarnya Lalu dia dialirkan di romba ginjal Kemudian lewat ureter dialirkan dan dikumpulkan lagi di kandung kemih Akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretera Jadi karena proses pengeluaran urin ini Terjadi karena adanya tekanan di dalam kandung kemih Yang disebabkan oleh pengaruh saraf dan adanya kontraksi otot, perut Serta organ-organ lain yang menekan kandung kemih Setiap hari urin yang dikeluarkan dari tubuh itu sekitar 1-2 liter Dari jumlah cairan yang masuk Urin yang normal itu biasanya berwarna bening oran pucat tanpa endapan Dan baunya itu tajam atau pesing dan sedikit asam pH-nya itu sekitar 6 Lalu disini ada alat ekspresi yang kedua yaitu kulit Kulit ini merupakan lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh Pada permukaan kulit ini terdapat kelenjar keringat yang mengekspresikan zat-zat Bisa berupa keringat yang dikeluarkan lewat pori-pori kulit Keringat ini tersusun dari air dan garam-garam mineral Terutama garam dapur atau NAC health Dari hasil metabolisme protein Jadi bagian kulit manusia ini terdiri atas 3 bagian Yaitu yang pertama ada kulit ari atau epidermis Kulit ari ini adalah kulit yang paling luar dan sangat tipis sekali Dia itu terdiri atas lapisan tandu atau lapisan mati Yang mudah mengelupas Selnya tidak memiliki inti Lalu mengandung zat keratin Dan tidak terdapat pembuluh darah dan syaraf Lalu yang kedua adalah lapisan melpigi Kulit ari ini berada di bawah lapisan kulit tandu Atau sel hidup yang selalu membelah diri Terdapat pembuluh kapiler Mengandung pigment keratin dan melanin Lalu yang kedua ada kulit jangat atau dermis Nah, kulit jangat ini merupakan lapisan kedua dari kulit Biasanya pada lapisan ini kan Terdapat pembuluh kapiler Kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut Kumpulan syaraf rasa nyeri, rasa panas, rasa dingin, dan syaraf sentuhan Lalu yang ketiga ada jaringan ikat bawah kulit Yang mana dia ini berada di bawah dermis Jadi pada lapisan ini banyak terdapat lemak Berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benturan Menahan panas tubuh Dan sebagai sumber energi dan cadangan Lalu disini ada fungsi kulit Nah, yang pertama itu sebagai alat pengeluaran zat sisa metabolisme yang berupa keringat Lalu sebagai pengatur suhu tubuh Yang ketiga, dia itu sebagai tempat pembentukan vitamin D dari Pro vitamin D dengan bantuan sinar UV matahari pada waktu pagi hari Lalu dia juga merupakan tempat menyimpan kelebihan lemak Nah, selanjutnya dia juga sebagai pelindung tubuh dari gangguan fisik Atau tekanan, gangguan yang bersifat kimia, gangguan yang bersifat biologis Karena serangan bakteri dan jamur Dan bisa menjaga tubuh Agar tidak kehilangan banyak air serta melindungi tubuh dari sinar UV Lalu yang terakhir itu dia sebagai indera peraba Karena pada lapisan dermis ini Terdapat kumpulan syaraf yang bisa menangkap rangsangan suhu Berupa rasa nyeri dan rasa tekanan Lalu yang ketiga ada hati atau hepar Hati ini merupakan kelenjar terbesar pada manusia Terletak dalam rongga perut sebelah kanan Warnanya merah tua Nah, hati orang dewasa itu biasanya beratnya sekitar 2 kg Hati ini menghasilkan Terima kasih Share screennya masih kelihatan enggak, nak? Enggak, Bu Enggak, Bu Ada kelihatan belum? Ada gangguan jaringan, Ibu, tadi Sudah, Bu Oke, kita lanjutin ya Jadi hati ini dia mampu menghasilkan cairan empedu yang berasal dari hemoglobin sel darah merah Yang telah tua dan rusak yang dihancurkan di dalam limfa Nah, sel darah merah ini di dalam hati akan dibecah lagi menjadi hemin dan globin Hemin ini diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin dan biliverdin Zat ini akan memberi warna pada feleses dan urin Jadi warna kuning dan globin itu dipakai kembali untuk menghasilkan sel darah merah yang baru Lalu disini fungsi hati Yang mana dia mampu menyimpan gula dalam bentuk glikogen Lalu mampu menawarkan racun dan tempat pembentukan urea Selain itu dia mampu membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A Yang kelima yaitu membuat fibrinogen serta protombin Nah, lalu dia mengatur kadar gula dalam darah dan mampu menghasilkan zat warna empedu Nah, lalu yang terakhir ada paru-paru Paru-paru ini adalah organ tubuh yang bekerja sebagai alat pernapasan Selain itu paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi yaitu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan di bawahnya menempel pada diafragma Ketika bernapas kita mengambil oksigen O2 dari udara dan mengeluarkan CO2 dan H2O CO2 dan H2O ini yang dikeluarkan merupa hasil dari sisa metabolisme di jaringan Lalu diangkut oleh darah ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus Nah, di sini ada penyakit dan gangguan pada alat-alat ekskresi Yang pertama yaitu ada ginjal Nah, dari ginjal ini dapat menyebabkan gangguan yaitu batu ginjal Batu ginjal ini terjadi karena adanya endapan garam kalsium Dalam ginjal sehingga menghambat keluarnya urin dan menimbulkan nyeri Penyakit ini dapat diatasi dengan pembedahan dan siner laser untuk memecahkan endapan garam kalsium Lalu ada radang ginjal Radang ginjal ini terjadi karena adanya kerusakan nefron atau glomerulus Karena infeksi bakteri sehingga urinnya masuk kembali ke dalam darah Dan penyerapan air menjadi terganggu sehingga timbul pembengkakan di daerah kaki Penderita ini bisa disembuhkan dengan cangkok ginjal atau cuci darah secara rutin Lalu ada gagal ginjal Nah, gagal ginjal ini terjadi jika salah satu ginjal tidak berfungsi lagi Penyakit ini dapat diatasi dengan cangkok ginjal Atau menggunakan ginjal tiruan sampai ginjal yang asli dapat berfungsi kembali Lalu pada kulit Pada kulit ini terdapat ada empat penyakit Yang pertama itu ada biduran Biduran ini ditandai dengan timbulnya bentol-bentol yang tidak beraturan dan terasa sangat gatal Pengobatannya dapat dilakukan dengan menggunakan resep obat yang diberikan oleh dokter Lalu yang kedua ada ringworm Ringworm ini sejenis jamur yang infeksi kulit Infeksi ini ditandai dengan timbulnya bercak lingkaran di kulit Pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kulit kita tetap kering dan tidak lembab Lalu ada pesul riasis Nah, gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu kulit kemerahan Dan dapat terjadi di kepala, di sikut, punggung, dan lutut Penyakit ini disebabkan adanya gangguan pada sistem berkebalan tubuh Lalu kanker kulit Nah, penyakit ini disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang berlebihan Biasanya lebih sering menyerang orang yang berkulit putih atau terang Karena warna kulit tersebut sensitif terhadap sinar matahari Lalu hati Yaitu ada gangguan penyakit yang biasa disebut dengan hepatitis Nah, radang hati ini disebabkan oleh virus hepatitis A dan hepatitis B Virus hepatitis B ini lebih berbahaya ya nak Daripada hepatitis A Cara menjaganya dengan melakukan vaksinasi Lalu penyakit kuning Penyakit kuning disebabkan oleh virus hepatitis A dan hepatitis E Penyakit kuning ini disebabkan oleh Tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu Tidak dapat dilarikan, tidak dapat dialirkan ke dalam usus atau usus 12 jari Sehingga masuk ke dalam darah menjadi kuning Lalu pada paru-paru, yaitu yang pertama ada asma Asma ini merupakan penyempitan saluran pernafasan utama Pada paru-paru yang ditandai dengan susah untuk bernafas atau susah nafas Disebabkan oleh bronchospasma Lalu TBC TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis Yang menyerang paru-paru sehingga pada bagian Dalam alveolus ini terdapat bintil-bintil dan dapat menyebabkan kematian Lalu yang terakhir Ada Pneumonia Penyakit ini disebabkan oleh virus atau jamur Yang menyebabkan oleh virus yang menginfeksi Paru-paru di bagian alveolus Sehingga oksigen susah masuk Karena alveolus ini dipenuhi oleh cairan Nah Jadi dari pembahasan ibu tadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan Saya bu Iya silahkan Jadi apa ya Jadi yang saya tanyakan Bagian-bagian apa saja Yang dari ginjal mulai dari luar hingga dalam Terima kasih bu Nah oke Aisyah Baiklah ibu akan jelaskan atas pertanyaannya tadi Jadi ginjal ini tersusun atas tiga bagian utama ya Bagian luarnya itu biasa disebut dengan kortex renalis atau kulit ginjal Nah di bawahnya itu terdapat sum-sum ginjal atau medula renalis Dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis Sudah paham nak? Sudah bu Iya sama-sama Siapa lagi yang ingin bertanya? Ibu persilahkan Saya bu Iya silahkan Miftah Nah bu jadi disini saya ingin bertanya Kenapa ya bu saat kita berada dalam kondisi yang panas Tubuh kita mudah mengeluarkan keringat yang banyak Sangat berbeda saat kita berada pada tempat dengan suhu yang dingin Maaf penjelasannya bu Ya oke bagus pertanyaannya ya Nah jadi seperti yang kita ketahui ya Bahwa tubuh kita ini memiliki kemampuan untuk mengatur berapa banyak jumlah air Yang harus dikeluarkan oleh tubuh Agar jumlah air yang dikeluarkan di dalam tubuh ini harus seimbang Baik dikeluarkan dalam bentuk keringat ataupun dalam bentuk urin Nah jadi fungsi ini diatur oleh bagian otak yang disebut hipotalamus Ketika hipotalamus mendeteksi bahwa di dalam darah terlalu banyak air Biasanya karena suhu udara dingin Maka hipotalamus ini akan melepaskan sejumlah hormon yang mendorong ginjal Untuk meningkatkan jumlah urin yang dikeluarkan Nah begitu pula ketika suhu udara panas Hipotalamus akan mengeluarkan hormon tertentu Dan memberi sinyal kepada kelenjar keringat yang terdapat di dalam kulit Untuk memproduksi keringat yang lebih banyak Jadi seperti itu ya Mifta Semua itu proses secara normal yang terjadi pada tubuh kita Ya siapa lagi yang ingin bertanya untuk satu orang lagi Ibu persilahkan ya Saya Bu Ya silahkan Baik Bu Baik Bu terima kasih sebelumnya Bu Jadi Bu yang ingin saya tanyakan Bagaimana cara menjaga pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi kita Bu Terima kasih Bu Oh oke Jadi seperti pada umumnya ya Nah jadi untuk menjaga hal itu semua yang harus kita lakukan adalah dengan banyak olahraga Tidak menahan kencing ketika sudah sesak dan menahan berat badan Dan menjaga berat badan secara ideal tidak berlebihan Nah sebelum menutup pembelajaran Ibu ingin bertanya dulu mengenai hal yang baru saja kita pelajari Ibu mau bertanya sama Maureen Coba jelaskan ulang bagaimana proses pembentukan dari urin Baik Bu terima kasih Proses pembentukan urin terdiri dari tiga tahap Yaitu filtrasi atau penyaringan Reabsorpsi atau penyerapan kembali Dan augmentasi atau penguaran jat Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nevron Yaitu tempat pembentukan urin Terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Nah ya bagus ya jawabannya Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian Jadi hal ini harus kalian pahami ya Diingat-ingat jangan dilupakan gitu aja udah lewat pembelajarannya Nah berhubung waktu kita juga sudah mau habis Ibu rasa cukup sampai disini saja pertemuan kita hari ini ya Apabila ada kesalahan dan kurangan Ibu mohon maaf Ibu akhiri sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya sama-sama nah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih